ketawa-ketawa dilupada aku ini sedih banget lah sama muka aku kenapa begini ya Halo guys welcome back to my channel buat kalian yang baru di channel ini Hai this is Rosa di kesempatan kali ini aku karena udah lama banget nggak pegang video YouTube jadi aku maunya yang santai-santai aja ya teman-teman guys kalian mungkin udah lama banget aku enggak apa namanya nggak bikin video YouTube mungkin ada satu bulanan ya terima kasih untuk para subscriber setiaku yang selalu menonton dan bahkan menunggu-nunggu video aku terus habis itu tanya langsung nih kadang temen-temen aku juga tanya kenapa kok sekarang udah nggak pernah bikin video YouTube lagi gitu kan and the answer is karena aku sibuk dan aku sebenernya juga kayak mengumpulkan mood gitu kan apa ya video yang bisa aku bawakan gitu untuk subscriber setia aku yang yang bahkan teman-teman aku sendiri gitu loh jadi ya udahlah kita sajikan saja video yang cukup menghibur ini menghibur untuk aku ya jadi aku menghibur diriku sendiri hahaha Oke hari ini kita akan mereview sebuah produk sebuah produk tapi sebelum kita ke reviewnya jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan nyalain notifikasinya supaya kalian bisa dapat notifikasi dari aku setiap minggunya karena setelah ini aku yang bakalan rajin upload video ya jadi doakan aku dan support aku untuk bisa menjadi youtuber yang rajin oke jadi teman-teman hari ini kita bakalan mereview sebuah produk karena biasanya produk yang akan aku review itu adalah produk kecantikan ya sekarang kita tidak akan mereview produk kecantikan tapi kita akan mereview sebuah produk makeup sebenernya udah lama sih produk ini datang dia pertama kali aku lihat tuh dia di IG dan kayak banyak banget yang merespon ini bagus banget dan mungkin bisa dipakai di antara orang-orang yang tidak punya alis seperti saya gitu kan jadi untuk di video ini aku juga alisnya tuh ini nggak ngalih sama sekali guys jadi karena hari ini aku mereview alis jadi aku tidak mengalih sama sekali Oke mana produknya ini dia produknya produk ini adalah produk yang aku tidak tahu mereknya apa tapi ini adalah produk yang menyita perhatian aku ketika ini berada di kamarnya mama aku jadi for your information mama aku tuh di Jakarta guys udah lama udah sekitar dua bulanan dan aku main-main gitu kan ke kamarnya ngeberisin kamarnya dan kemudian aku menemukan sebuah produk yang Wow ini aku harus coba gitu kan apa yang berada di benak mama aku untuk membeli seperti ini gitu kan jadi ya sudah kita apa namanya kita coba gitu kan jadi pertama-tama ini tuh ini tuh adalah sebuah ih jadi kalau misalkan kalian enggak tahu ini apa ini itu adalah sebuah tato untuk alis guys jadi tato bukan permanen ya ini bukan tato permanen tapi kayak tato yang mungkin formatnya tuh hampir sama kayak tato di permen karet gitu kayak tahu kan permen karet permen karet gitu kan biasanya kan ada tato terus habis itu kan ditempelin di tangan gitu tapi ini bukan tato nya yang stiker terus digosok-gosok gitu bukan tapi ini adalah tato yang water dia kayak water gitu loh ditempelin terus habis itu dikasih air dipukup-puk-puk ketika dia udah udah lumayan nempel gitu dia dicopot gitu ininya dia formatnya kayak gitu kita bakalan coba ini di alis kita yang tidak seberapa ini kan ini udah sepanjang ini jadi lo bisa bayangin aja nih gue bakalan pakai kayak beginian jadi for your information ya guys aku nggak tahu ini harganya berapa mungkin nanti aku bakalan cantumin harganya disini dan aku bakalan kasih link Shopee nya di deskripsi box jadi aku tidak disponsori oleh brand manapun jadi kalian kalau misalkan mau beli bisa langsung aja klik di deskripsi nanti aku bakalan cantumin linknya disitu dan ini adalah produk yang menurut aku itu lumayan unik karena di sini dia ada belakangnya itu kayak ya kita harus try gitu loh kayak sama gitu loh guys jadi di belakangnya itu adalah kayak cetakannya gitu disini nah ini ada tulisannya image for fixing position disini nih ada tulisannya jadi kayak dia tuh kita ngefixin bener-bener posisinya udah bener apa belum gitu kan tadi sebenernya bukan air ya guys tapi aku pakai toner aku nggak di-endor sama Lea Gloria Oke jadi aku pakai toner karena aku ambil air tuh males jadi kita pakai ini aja ya aku nggak ini nggak nggak bersihin alis sama sekali tapi alis aku udah nggak ada apa-apanya guys udah nggak ada alisnya gitu maksudnya nggak ada eyebrow nya gitu jadi kita langsung eksekusi aja ya kan jadi langkah pertama yang harus kita lakukan ini adalah menyesuaikan bentuk ini sama alis kita ini kayak serem banget sama aku jadi kayak kebayang gimana ceritanya kalau nanti dia menempel beneran kan di alis ini dia tegak banget guys ini dia kayak ada apa namanya kelopekannya gitu dia bisa dikelopek gimana sih caranya ini nih nih ini mikanya nih ini dia ada mikanya gini guys dia ada mikanya kayak begini kalau kelihatan ya nih dia ada mikanya kayak begini nih bisa kelihatan kan ini nanti dia dicopot gitu dia dicopot dia dicopot mikanya dicopot semuanya terus kita ini kita tempelin bagian yang tadi mikanya udah dicopot kita tempelin ke alis takut banget loh kita tempelin ke alis paling ujung nih di sini ya kan kita tempelin sampai belakang ini nggak bakal lengket guys eh lengket ding lengket ya nah nih lengket nih serem banget loh terus abis itu kita semprotin pakai air ini aku pakai toner guys semprotinya sampai basah terus dipuk-puk-puk gitu upayakan ini bisa apa namanya bisa terus ya bisa kita sambil nunggu aja ya Bu sambil nunggu kita buka yang satunya ini kita buka yang satunya nih kayak gini terus kita tempelin di di alis kita nih kita tempelin di sini semoga sama ya guys ya semoga sama ya Oh ini sama guys sebenernya tuh nih ya kan udah sama kan apa namanya kita pupuk pakai air ya pokoknya benda basah ya teman-teman benda basah yang bisa menempelkan si alis ini gitu kan ya semoga bisa rata ya teman-teman aku berharapnya bisa rata sih karena ini aku tempelnya kayaknya udah udah bener deh sini kita coba kayak yang lepas gitu ya Oh oh my god Wow sudah bisa lepas guys tapi tapi ininya tuh kayak gini loh harus ditempel gitu jadi ini benerinya harus pakai concealer guys Oh my god jadi kayak yang temen-temen yang punya alis gitu tuh harus alisnya tuh dalam kondisi gundul gak sih harus gundul gak sih ini kayak udah alis gue bercabang gitu kayak lidah uler yang satu gagal guys karena dia gak mau lengket nih masa aku alisan begini kan gak lucu jadi dia tuh kalau di tangan tuh bentuknya bagus banget tapi kalau di alis beneran tuh jadi kayak menek-nenek tau gak sih ya udah kita concealerin yang ini aja ya apa dua-duanya dong kita harus concealerin dua-duanya dong dia jadinya kayak garis begini loh teman-teman kita ambil satu ya guys kita ambil lagi semoga berhasil ya semoga berhasil ya kita doakan ya prok 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 semoga berhasil guys kita tempelin lagi semoga berhasil ya yang ini ya kita kasih air soalnya tadi tuh kayaknya tuh kayak nggak rata gitu loh guys mulai dari dia dari bawah tuh ya kan kayak nggak rata gitu ih mataku masukkan tolong itu kayak nggak rata gitu guys nah ini dia rata gak nih yang ini dia mau rata gak nih yang ini pokoknya kalau dia mau rata aja udah aman deh itu nih wah ternyata cepat juga ya gimana alis aku udah capek banget loh aku sama diri aku sendiri tuh oke setelah ini kita langsung eksekusi ke concealernya ya teman-teman oke kita concealerin ya apakah ini bisa berpengaruh drastis dengan perubahan alis kita kita concealerin kali ini concealernya dari pixie tuh dia kalau misalkan ada bulunya gitu alisnya ada bulunya tuh dia nggak bisa jadi teman-teman yang mau pakai ini aku saranin orang udah ini udah nggak punya alis orang yang nggak punya alis nih yang pakai ini soalnya dia bener-bener kayak menghilangkan alis asli kita tuh bener-bener menghilangkan alis asli kita gitu guys seriously ini tadi concealer aku udah aku ratain dan jadi kayak setan beneran jadi alisku tuh jadi kayak apa gitu loh maksudku tuh ya udah pokoknya kalian nilai sendiri ya kalau misalkan kalian punya alis aku saranin aja kalian pakai brow pencil aja gitu kan daripada pakai kayak beginian enggak fix gitu loh jatohnya kayak males banget gitu ngeliat wajah kamu gitu kan apalagi kalau misalkan ketemu ayang atau ketemu temen atau ketemu guru atau ketemu apapun deh ketemu 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 aku ini sedih banget lah sama muka aku kenapa begini ya ini udah dibuat begini sama yang namanya eyebrow tattoo eyebrow tattoo stiker nih ini dia beneran stiker dan kalau menurut aku dia tidak bisa dipakai di alis yang punya alis jadi dia hanya bisa dipakai di alis yang gundul terima kasih guys yang udah nonton video ini ini aku udah ngebersihin alis aku sudah kembali seperti normal ya seperti biasa jadi aku tidak mau pakai alis yang seperti ini lagi pokoknya udah seperti normal makasih udah nonton video ini semoga kalian semua terhibur dengan video ini dengan review aku yang lumayan membagongkannya hari ini dan semoga aku bisa terus konsisten untuk upload upload terus video berikutnya dan jangan lupa untuk dukung aku dengan cara subscribe komen dan share video ini ke temen-temen kalian atau ke sosial media kalian semuanya bye guys see you on the next video sub indo by broth3rmax